Aldora Helsa Gowin mengharumkan nama Indonesia dalam ajang Miss Chinese World 2021. Aldora yang merupakan warga Jalan Tanjung Raya 2 Pontianak Timur berhasil meraih gelar Runner Up 2 dalam lomba yang berlangsung secara virtual. Sedianya, Aldora harus bertolak ke Malaysia sebagai negara penyelenggara. Namun karena pandemi, perlombaan pun dilakukan secara daring. Aldora yang telah mengukir sederet prestasi di bidang modeling mengaku memang menyukai dunia hiburan sejak kecil. Orang tuanya pun mendukung bakat yang dimiliki Aldora. Awalnya kita mengikuti Ajang Miss Chinese Indonesia dan pemenang akan dikirim ke Ajang Miss Chinese World. Cuma pada saat itu karena terkendala pandemi, jadi kegiatan semua dipospon sampai akhirnya dipospon di tahun 2021 ini. Hanya kita belum tahu kapan acara ini akan diselenggarakan. Tapi setelah final diberitahu akan dilaksanakan bulan Mei. Kita prepare dong dari sana, prepare, prepare, setelah prepare. Ternyata dipospon lagi sampai akhirnya di bulan Agustus tanggal 18 kemarin. Memang senang dengan dunia-dunia entertain dan juga senang dengan dunia seni. Jadi senang mengekspresikan diri melalui gerak tubuh, kemudian senang berbicara, public speaking dengan banyak orang. Prestasi gemilang Aldora tidak lepas dari dukungan kedua orang tuanya, Tri Andayani dan Tepekling. Selain menemani sang putri, ibunya bahkan menjahitkan busana yang dikenakan Aldora dalam lomba tersebut. Aldora dari kecil sama sekali kita nggak tahu kalau punya bakat untuk modeling ataupun seni-seni yang lain ya. Tetapi semakin beranjak dewasa baru kelihatan kalau dia punya talent ke situ. Dan puji Tuhan sekali selama mengikuti setiap apapun pemilihan yang ada, Aldora sering jadi juara. Kalau tidak juara satu, juara dua, juara tiga. Kini gadis yang mengaku gemar membaca buku ini tidak ingin berpuas diri. Aldora ingin mempersiapkan dirinya untuk mengikuti kompetisi lainnya dan mengukir prestasi yang lebih tinggi.